bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama Oting disini di channelnya Tongbos yang siap membantu masalah bosbis semua kalau bosbis di video ini Oting mau review obat untuk meringankan sesak nafas dari neonafasin nah tapi sebelum ke reviewnya Oting mau diselamber dulu jadi disini Oting bukan sebagai tenaga kesehatan ataupun dokter ya jadi yang di review di video ini tuh berdasarkan yang Oting dapat informasinya dari kemasan obatnya langsung atau dari website kesehatan resmi nah langsung aja jadi neonafasin ini tuh dia mengandung teofilin sama efedrin SCI yang gunanya untuk meringankan sesak nafas nah satu strip ini tuh isinya ada 4 tablet dan harganya tuh sekitar 2.400an sampai 4.500 jadi memang lumayan terjangkau dan ini udah bisa didapat di toko obat terdapat atau bahkan di warung dan juga di apotek ya langsung aja ya jadi nah disini ya untuk meringankan sesak nafas nah kalau disini harga SCI itu sekitar 3.200an tapi kalau di apotek online tuh ada juga yang jual sekitar 2.000an ya jadi memang bervariatif tergantung bosbis dirinya dimana nah dia itu diproduksi sama PT Konimex di Sukoharjo Jawa Tengah nih tabletnya tuh kayak gini memang gak terlalu besar ya jadi tablet kecil aja nih mengandung tadi ya mengandungannya tuh ada teofilin efedrin SCI terus aturan pemakainnya ini tuh kalau misalnya untuk dewasa 3 kali sehari 1 tablet tapi kalau anak-anak di bawah 12 tahun itu harus dengan petunjuk dokter terus jangan juga menggunakan melebihi dosis ya jadi jangan melebihi dosis yang dianjurkan disini farmakologinya jadi neonafasin tuh mengandung kombinasi teofilin sama efedrin SCI yang si teofilinnya merupakan turunan metil santin yang mempunyai efek antara lain merasang susunan sarap pusat dan melepaskan otot polos terutama bronkus nah sementara efedrin SCI bekerja mempengaruhi sistem sarap adrenergic secara langsung dan tidak langsung efedrin SCI dan teofilin juga keduanya merupakan bronchodilator yang bekerja meringankan susak nafas ya jadi indikasinya memang untuk meringankan dan mengatasi penyakit asma bronchial ini peringatan dan perhatiannya jangan lupa dibaca ini gak dianjurkan untuk anak-anak di bawah 2 tahun terus obat ini tuh sebaiknya diberikan sesudah makan ya jadi harus makan dulu dan hati-hati pemberiannya pada penderita hipoksemia terus jangan melampaui dosis yang dianjurkan kalau misalkan gejala-gejala asmanya masih tetap atau bertambah buruk itu harus langsung konsultasi ke dokter ya terus hati-hati juga pemberian ke wanita hamil ibu menyusui dan juga anak-anak terus bersih bersihan teofilin berkurang pada penderita kerusakan fungsi hati penderita di atas 55 tahun terutama pria terus menderita penyakit paru-paru kronik dan bayi di bawah 1 tahun nah penyakit asma juga ini tuh dapat mengancam jiwa ya jadi harus dikunjungi ke dokter kalau gak membaik dalam 60 menit terus mengalami serangan asma lebih dari 2 kali seminggu nah ini merupakan tanda bahwa gejala asmanya itu emang udah memburuk dan produk ini tuh gak bisa memberikan efek pelega secepat bronchodilator inhalasi nah obat ini gak boleh digunakan kecuali dokter mengatakan bosbis itu memiliki asma terus kalau misalkan mengkonsumsi obat penghambat monoamin oksidase atau MAO itu seperti obat depresi psikiatri atau kondisi emosional atau penyakit parkinson atau 2 minggu setelah menghentikan obat penghambat MAO nah efek samping dari obat ini tuh bisa terjadi sakit kepala pusing mual muntah diare jantung berdebar dan susah tidur terus kalau kelebihan dosis dan pada anak-anak bisa mengakibatkan hematemesis simulasi susunan sarah pusat dan diuresis dan demang kontraindikasinya penderita hipersensitif terhadap teofilin dan FSCI terus menderita hipertensi penyakit jantung pencing manis tukak lambung dan hipertiroid jadi memang harus betul-betul diperhatikan terus jangan diberikan 12 jam setelah pemberian secara rektal preparat lain yang mengandung teofilin sama amoniaminofilina penggunaan rutin pada terapi asmakronik nah interaksi obat jangan diberikan bersamaan dengan preparat santin yang lain penghambat MAO atau guanatedin terus simetidin anti-erit eritromisin troleandomisin dan kontrasepsi olah lain dapat meningkatkan serum teofilin revampisin menurunkan serum teofilin secara penyimpanannya itu dicukup simpan di bawah suhu 30 derajat celcius atau di suhu ruangan oke itu dia review dari obat neonafasin mudah-mudahan bisa bermanfaat buat bosbi semua jangan lupa di like komen dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh